membuat detail gear motor support ini maksudnya untuk mesin penggerak mesin penggerak kontrol ini jadi karena ini data sudah ada kita tinggal copy dari yang ini, ini copy kita copy ambil matikan ortonya ya ini klik skip kemudian ini kita lihat keterangannya kita lihat keterangannya disini bawahnya 30 ini kita buang ya yang ini kita mirorkan mirror enter kemudian yang ini kita buat kita buang dulu ini ukurannya ini ukuran disini juga kita buang ya nah itu nah ini kita geserkan aja yang ini ya kita tarik ini kita tarik ya ini kita move kan kesini move kita ganti edit 5 per 8 inci BN 5 per 8 5 per 8 kita klik BN ya kemudian yang ini ini kita buang del sekarang kita kopikan dulu ini targar sumbu ini targar sumbu sebelum kita membuat kotak mesin ini kita tarik dulu dari sumbunya tarik terus skip ini setelah itu kita buat dulu kita kita copy ini plat ini escape kemudian ini kita batasin caranya ambil laga garis saja ini laga garis kemudian ini kita klik kita potong ini ya kemudian escape ini tebalnya 8mm offset 8mm enter kemudian ini kita potong ini lagi kita potong ya trim skip kemudian ini kita kuas setelah itu dari sumbu as ini kita turunkan 15 cm ke bawah ini 15 cm ini 150 mm offset 150 enter tarik ke bawah escape kemudian ini kita potong trim setelah itu kita kasih jarak ini sepanjang 600 kita ketik offset 600 600 600 tarik ke samping escape kemudian kita geser move ini kita potong disini kita potong kemudian 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 untuk layarnya kita kuas kita kuas layarnya setelah itu dari 15 ini kita offsetkan lagi ke atas 200 offset 200 enter kesini 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 jadi ini ini kita offsetkan lagi disini 100 offset 100 enter oke escape ini kita tarik kesini skip nah ini kita buang ini kita buang del kemudian ini kita potong trim ini kita kuaskan kemudian ini kita kuaskan lagi ini kemudian disini kita potong sumbu asnya kita potong disini skip kemudian disini kita potong lagi skip kita potong trim dah sekarang ini ini tebal 8 mili tanknya 8 mili tebal plat tanknya 8 mili yang ini ya maka kita buat keterangan lagi ini copy ini ya copy disini nah ini menunjukkan bahwa ini plat di plat yang ini gitu jadi kita gunakan spiel line ini tanda plat kita gunakan tanda ini dengan spiel line spiel line kita gunakan ini tanahnya nah gini skip oh lagi spiel line spielnya tidak bisa gunakan escape enter kemudian kita buat panahnya dengan line nah ini kemudian kemudian ini itu kuaskan kuaskan ini setelah itu kita buat ketebalannya ini tebal plat ini 12 mili jaraknya dari sini 150 kita offsetkan 150 offset 150 enter tarik tarik kemudian offset lagi 12 ke atas offset 12 ini dia ini kita potong trim ok dah inilah dia ini kita ukur tarik ukurannya ini kita kuaskan ukurannya ini skala 14 kita pakai yang skala 14 ini dia tarik ke bawah skip ini kita karena kita gunakan skala 14 aktifkan kembali skala 14 skala 14 kemudian skala 14 kemudian disini kita copy keterangan dari atas ini copy nah ini skip ini tadi kita ganti layarnya oh layarnya udah ini kita buat 12 THK MSPL 12 oke kemudian kita tarik ukurannya masing-masing ini kita tarik ukurannya gunakan linier ukuran ini 150 ukuran di atas dari sini 200 itu dia kita geser ke sikit ini samping portonya aktifkan supaya jangan salah kemudian kita tarik lagi ukuran dari sini ke sini nah ini ukurannya nah ini ukurannya kemudian lagi kita tarik ukurannya yang belakang ini kita geser ini digeser dulu fotonya tarik ukuran belakangnya itu 100 100 ini oke kemudian lagi ini bisa di edit menjadi putus-putus caranya kita klik garis ini kita ke home kita pilih properties kita pilih disini tipe garisnya putus-putus kalau tidak ada kita cari di order di order ini kita load kita pilih yang ini agak jarang sikit ya agak jarang oke klik lagi dia oke kan lagi kemudian kita panggil dia kita klik ini kita panggil ini dia udah kerapatannya bisa diatur oke ini udah seperti ini posisinya udah selesai sekarang kita akan membuat judulnya ini cukup kita ambil karena sama dia sekarang ini kita copy aja ini ke sini copy escape kita buat namanya detail detail of gear motor support oke kita klik nah inilah dia jadi untuk penggambaran detail gear motor support ini sudah selesai ya ini atau bisa dikatakan tempat duduknya motor penggerak conveyor ya tempat duduknya motor penggerak conveyor oke selesai jadi oke 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 oke